Kapal Induk Amerika Serikat USS Theodore Roosevelt akan menjadi target utama militan Houthi Yaman. Kabarnya kapal tersebut akan dikerahkan ke Laut Merah untuk menggantikan USS Dwight Disenhower yang mundur. Pemimpin Gerakan Ansar Allah Yaman Abdul Malik Al-Houthi menilai, penggerahan USS Theodore Roosevelt ke Laut Merah sama saja membiarkan kapal tersebut hancur. Pasalnya, Houthi akan langsung menargetkan kapal induk tersebut begitu sampai di perairan yang dituju. Dikutip dari laman resmi Angkatan Laut Amerika Serikat, USS Theodore Roosevelt yang bertenaga nuklir dirancang untuk berbagai misi. Mulai dari mendukung operasi peperangan udara hingga menjaga jalur laut terbuka untuk perdagangan. USS Theodore Roosevelt mampu mengangkut belasan pesawat dan lebih dari 5.500 pelaut profesional. Bulan lalu, kapal ini terlibat dalam latihan gabungan bersama Angkatan Laut Jepang dan Korea Selatan. Kini USS Theodore Roosevelt sedang bergerak menuju Laut Merah untuk bergabung dalam misi Prosperity Guardian. Misi tersebut dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya untuk melindungi kapal dagang dari serangan Houthi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!